Warga berupaya mengevakuasi bangke mobil minibus yang terserempet kereta komuter lain di lintasan Rel Salimah, Desa Cilejit, Kejamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Akibat kecelakaan ini mobil sempat terserat sejauh 15 meter dan membuat bagian mesin dan roda depan ringsek. Beruntung 8 orang di dalam minibus selamat. Sebelumnya minibus yang menuju arah Parung Panjang ini nekat menerobos perlintasan tanpa palang pintu. Sopir mengaku salah perhitungan lantaran tidak adanya peringatan sama sekali. Kasus kecelakaan ini pun sudah ditangani unit lakal lantas Polres Bogor. Dari Kabupaten Bogor, Iman Setiawan, Enyus melaporkan.